Lembaga Amnesty International mendesak pembebasan tanpa syarat pilot susi air, Philip Max Mertens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB, OPM, sejak 4 bulan lalu. Alasannya, penyanderaan warga sipil itu melanggar hak asasi manusia. Tuntutan ini kembali disuarakan pegiat HAM setelah TPNB OPM mengancam akan menembak mati pilot warga negara Selandia baru itu jika Indonesia menolak dialog yang melibatkan dunia internasional. Kami mendesak agar sandera itu segera dilepaskan tanpa syarat. Karena itu tidak menghormati hak asasi manusia, kata Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, seperti dikutip dari BBC News Indonesia, Jumat, tanggal 2 Juni tahun 2023. Saya kira semua pihak harus menahan diri untuk tidak melakukan serangan terhadap warga dan mengutamakan keselamatan warga sipil, kata dia. Usman Hamid mengaku khawatir akan ada lebih banyak korban sipil yang jatuh akibat konflik bersenjata di Papua tidak diselesaikan dengan damai. Seruan serupa juga diungkapkan oleh Theo Hasegem, yang menyarankan agar pemerintah Indonesia dan pihak TPNPB OPM segera membuka ruang untuk pernegosiasi demi menyelamatkan pilot susi air, Philip Max Mertens. Khususnya, ia mengatakan kelompok TPNPB OPM perlu mengirim utusan untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka kepada pemerintah. Saya ingin supaya pilotnya bebas. Tapi kan ini, pertama kita ini, perlu Egyanus mempercayakan seseorang untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah. Soal pemerintah mau atau tidak itu soal kedua, kata Theo. Pekan depan, penyanderaan pilot susi air asal Selandia baru oleh kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang dipimpin Egyanus Kogoya akan memasuki bulan keempat, dan hingga sekarang belum ada tanda-tanda akan dibebaskan. Sementara, Kasatkas Humas Ops Damai Kartenskombes Pol Doni Charles Goh masih mengupayakan pembebasan pilot dan mengaku belum dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait keberadaan pilot kepada publik. Sebelumnya, pada minggu lalu, KKB pimpinan Egyanus Kogoya mengancam akan membunuh sang pilot jika Jakarta tidak melibatkan pihak internasional sebagai mediator di meja perundingan. Pihak OPM memang sejak awal sudah menuntut keterlibatan pihak negara lain sebagai perantara dalam dialog dengan pemerintah Indonesia soal kemerdekaan Papua. Walau begitu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan masalah penyanderaan pilot susi air akan diselesaikan secara internal. Artinya, pemerintah Indonesia tidak akan melibatkan negara lain dalam upaya penyelamatan.